Kali ini gue bakalan review koin yang bener-bener memiliki sistem yang sangat berbeda dengan yang lain ya Dan sistem ini cukup unik, gue belum pernah lihat sejauh ini ya Jadi bahkan algoritma dari sistem koin ini aja itu bisa meningkatkan harga token itu sendiri Pada intinya algoritma dari Code 7, 7 Share maupun 7 Bone ini, ini ketiga ini sebenarnya mereka saling bekerja sama teman-teman ya Jadi supaya tidak ada yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, tetapi di saat yang bersamaan, investor masih tetap bisa mengambil keuntungan dari sistem ini Nah kita akan bahas lebih lanjut nih, Code 7 ini meleverage DeFi ya, memanfaatkan DeFi ini untuk membangun sebuah portofolio perumahan di sini Dan ini tuh di govern ya atau di tata kelolanya berdasarkan komunitas Pada intinya ketika ada pembelian rumah atau apapun, semuanya nanti akan dilakukan voting oleh komunitas Nah jadi sekilas aja Code 7 Finance ini merupakan hasil fork oleh Tom Nih kalian bisa lihat Tom ini adalah salah satu token algoritmik ya Yang ini tuh berdasarkan Phantom Opera Network juga Jadi sama teman-teman ya, si Code 7 Finance ini juga berada di Phantom Opera Network Karena memang ini adalah forknya dari Tom Nah algoritmik ini sama-sama unik ya, karena mereka ini sama-sama mematok dengan token Phantom ini Jadi settingan dari protokol ini akan mendorong harga untuk naik ataupun turun mendekati harga patokannya si Phantom Nah untuk lebih lanjutnya sebenarnya ini kita bisa cek teman-teman ya Nah jadi berangkat dari permasalahan yang ada dulu nih, kenapa bisa hadir si Code 7 Finance ini Nah mereka ini menggunakan atau memanfaatkan yang namanya ini ada Dow LLC, Limited Liability Company Jadi mereka di sini ada perseroan terbatas juga nih Yang nanti akan membantu melakukan pembelian ya Berupa properti, berupa perumahan, real estate yang lain gitu ya Ini semuanya terdesentral teman-teman Dan ini semuanya didorong atau didukung oleh komunitas Jadi komunitas nih yang bakal menentukan kira-kira nih Apa aset properti yang mana yang nanti berikutnya akan dibeli gitu Dan di sini ada websitenya ya, kalian bisa lihat ini ada Code 7 Realty Dan ini ada beberapa listingan properti, contoh aja kita bisa lihat di sini Jadi permasalahannya adalah investasi properti tuh nggak begitu mudah ya Dan 70% dari orang Amerika berharap bahwa investasi properti tuh bisa jauh lebih mudah Nah kenapa nggak mudah ya, karena banyak banget masalahnya ya Dikarenakan yang pertama ini marketnya illiquid ya Karena memang jual-beli properti tuh tidak mudah teman-teman ya Jadi nggak bisa kita ingin jual properti langsung hari ini langsung Cair itu nggak bisa, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama Selain itu juga ini nggak cocok untuk investor-investor kakaplah Ibaratnya investor kecil di sini ya Biasanya karena ini membutuhkan dana yang memang bener-bener besar banget gitu Buat membeli properti, manajemen data juga ini tidak update Jadi ya bener-bener ribet lah intinya ya Dan ini mereka menghadirkan Code 7 ini agar investasi properti tuh bisa jauh lebih mudah Buat investor kecil juga Nah menggunakan Code 7 Realty ya sebagai perusahaan mereka di sini Kita bisa lihat perbedaannya dengan yang tradisional dan solusi yang mereka tawarkan Jadi melalui protokol si Code 7 ini Nanti ke depannya para investor tuh juga bisa menikmati hasil termennya Dari investasi properti mereka termen melalui token Code 7 ini Jadi berbeda dengan yang tradisional ya Dimana orang-orang nggak dapet apa-apa di sini Selain itu tiap tahunnya kita bisa mendapatkan atau menikmati hasil yang cukup tinggi ya Dari pendapatan pertahunan dari sistem protokolnya Code 7 itu sendiri Nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana caranya ya Nah di sini kita bisa lihat beberapa solusi Ini dapat membuat hidup menjadi lebih mudah karena tidak adanya pihak ketiga Yang kedua juga transparan ya Mulai dari operasionalnya, mulai dari dokumennya, semua lengkap Terus ini juga dibuka untuk semua orang ya Global investor ya Jadi siapapun nggak harus khusus di negara tersebut aja Dan memiliki likuiditas yang tinggi di sini Karena mereka mentokenize real estate di sini ya Jadi properti-properti yang di dunia asli itu ditokenisasi Nah Code 7 ini juga udah di KYC ya Kalian bisa lihat di sini Jadi tokennya udah aman banget nih smart contractnya Ini udah mendapatkan KYC dari 8 o'clock di sini Nah di sini kalian bisa lihat ada twitternya juga Code 7 Finance sudah menyelesaikan KYC dari 8 o'clock Nah selain itu si Code 7 Finance ini juga udah mendapatkan KYC Ini udah diverifikasi juga oleh Obsidian Council nih Bagi yang nggak tau ini Obsidian Council ini Punyanya YouTuber Jesse Ekel ya Yang memiliki Ini kalian bisa lihat 150 ribu YouTube Community 6 ribu member Discord Nah di sini yang paling penting nih kalian bisa lihat nih Ini yang paling penting sejauh ini proyek-proyek ya Yang udah banyak banget Ini sudah di audit oleh si Obsidian Council ini Belum ada yang ragpul sama sekali Ini penting banget teman-teman Jadi 100% memang terpercaya Dan sejauh ini memang nggak ada sama sekali yang ragpul ya Sejauh ini tokennya rata-rata masih berjalan semua proyeknya Jadi memang Obsidian Council ini juga sudah memiliki reputasi publik lah Sudah dipercaya oleh publik Sebagai salah satu tim KYC yang paling handal di sini Kalian bisa lihat Nah dari homepage-nya sendiri kita juga bisa lihat ya Kan memang ini rata-rata coin ini patokannya kan Phantom nih Nah kita bisa lihat nih Patokannya Code 7 dengan Phantom saat ini berapa nih ya Nah Code 7 sendiri saat ini 1,45 Dan kita bisa lihat ya patokannya kan 1 banding 1 gitu Jadi harga 1,45 ini saat ini tuh adalah harga 1,02 nya Phantom Jadi di atas 1 Kita juga bisa lihat jumlah supply yang beredar saat ini Jumlah total supply yang beredar sekitar 500 ribu nih ya Dan likuiditasnya ini juga cukup besar ya Sekitar 10 miliar lebih Yang ini juga sama kurang lebih sekitar 6 miliar lebih ya Ini 7 share-nya Harganya juga jauh lebih tinggi disini Sampai 90 dolar lah ya Dan market capnya juga jauh lebih besar sedikit dibandingkan Code Finance Total nilai yang dikunci itu sekitar 30 miliar lebih nih Kalian bisa lihat ini kolam likuiditasnya Banyak banget nih ya Sampai 30 M lebih Nah beberapa fitur unik yang menarik ya Dari sistemnya Code 7 dan 7 share ini maupun 7 bone ini Kita bisa lihat mulai dari fitur farmingnya nih Nah dari fitur farmingnya kita bisa lihat nih Rata-rata ini yang paling terkenal adalah poolnya Code 7 Phantom 7 share Phantom, Code 7 di sini ya Kita bakalan bahas 3 pool dari mereka sendiri Disini teman-teman bisa lihat ya Ini pendapatan tahunnya bener-bener gede banget Bisa sampai 1000% per tahun Ada yang 1400% per tahun Dan perharinya tuh kita rata-rata bisa mendapatkan 3% Jadi disini gue bakalan kasih tau sistem bermain yang sangat menarik gitu ya Dengan Code 7 dan 7 share ini Jadi pada awalnya biasanya kita akan melakukan farming Code 7 Jadi Code 7 kita akan dikunci dengan Phantom kita disini Atau ya kalian bisa pilih juga kalau misalnya kalian ingin mengunci 7 share dan Phantom Pada intinya kedua token ini harus seimbang teman-teman ya Untuk kita kunci dan kita bisa menghasilkan kalau yang ini kan 7 share disini ya Jadi kalau yang ini kita juga bisa kunci 7 share beserta Phantom Dengan kondisi yang seimbang gitu ya Dua token bernilai atau jumlah yang sama Lalu kita juga akan mendapatkan 7 share hasilnya disini Dan kita bisa claim lah disini ya Suatu saat kita bisa claim dan kita juga bisa mendapatkan hasil yang lumayan ya 3-4% per hari tuh sebulannya bisa sampai ratusan persen Sebenernya disini mereka ada fitur ZEP juga disini ya Jadi kita langsung secara instant termennya kita langsung diubah semua token kita Pada Code 7 dan Phantom dalam jumlah yang seimbang Jadi kalian misalkan pengen farming ya kalian bisa tinggal klik approve Code 7 Phantom ini Lalu nanti akan ada fitur ZEP yang muncul yang bisa kalian klik juga Jadi selain kalian bisa melakukan farming melalui Code Finance ini sendiri juga Jadi mereka disini juga akan tersedia di SpookySwap Jadi ini itu cara manualnya ya Kita harus menyediakan masing-masing saldo yang ada termen Yang satunya Phantom dan yang satunya lagi ini Code 7 gitu ya Atau 7 share Tergantung yang mau kita farming tuh apa gitu ya Kalau misalnya kita ingin mendapatkan APR yang sedikit lebih besar Yang 4% ya kita supply yang 7 share dan yang Phantom Cuman perlu diketahuin bahwa 7 share ini pasti lebih volatil dibandingkan Code 7 ya Karena Code 7 ini kan patokannya itu memang Phantom ya Jadi dia lebih stabil sedikit Cuman kalau harga 7 share ini bisa naik 10 kali lipat Cuman juga bisa turun gede gitu Bisa turun 80-90% dalam sesaat Cuman bisa naik hampir ratusan persen juga Makanya kenapa APR lebih sedikit lebih besar dibandingkan yang Code 7 Phantom Liquidity Pool ini Di sini kita juga bisa melihat chart dari Code 7 maupun 7 share ya Dari deck screener ini Jadi semuanya lengkap termennya kalau kalian pengen cek patokannya itu berapa nih saat ini Kalian bisa lihat selain dari homepage-nya kita bisa lihat juga dari sini ya Misalkan saat ini harga Code 7 patokan dengan si Phantom ini saat ini ada di 1.01 Masih ada di atasnya 1 gitu Dan kalau memang masih di atasnya 1 ketika kita nge-stake token 7 share ini Kita bisa mendapatkan Code 7 juga Virtue ini nanti kita bisa lihat pada bagian boardroom ya Dimana kita bisa single staking 7 share Nah di sini kalian bisa lihat contract addressnya juga lengkap Di sini melalui deck scanner ini Dan kita bisa lihat pergerakan harga dari awal ya Kalau misalnya kalian perhatikan nih dia memang sempat menyentuh 28 sekian harganya Sampai saat ini 1.48 Apa yang terjadi sebenarnya ya dulu itu ya Si Code 7 ini bisa didapatkan secara gratis ya Itu sebabnya kenapa banyak orang yang ngejual Dulu itu Code 7 ini sempat berada di Genesis Pool juga Nih kalian bisa lihat nih Genesis Poolnya semuanya ini udah selesai Jadi peluncurannya benar-benar fair ya Benar-benar adil Dan kita bisa mendapatkan Code 7 ini secara cuma-cuma aja nih Dengan cara misalkan melalui Spooky Swap Kita bisa mendepositkan Boo Phantom pada saat itu Untuk mendapatkan Code 7 secara gratis Kita juga bisa mendepositkan Phantom doang untuk bisa mendapatkan Code 7 Dan ini udah selesai semua Jadi memang semuanya gratis ya bisa kita dapatkan Apalagi dengan koin yang cukup stabil Seperti USDC maupun Phantom ini Jadi memang pada saat itu harganya cenderung turun ya Karena orang ingin incer uang gratis aja Dan saat ini harganya udah mulai kembali stabil Jadi ini ibaratnya bukan dumb karena memang proyeknya gagal Tetapi emang karena pada saat itu memang semua orang tuh bisa Mendapatkan koin gratis ya Akhirnya semua orang pada ngejual Disini juga sama persis ya 7 share harganya Rp90.000 Dulu juga sempat ampe Berapa puluh ribu gitu ya Cuman kan itu ketika awal mula dia luncur gitu ya Saat ini juga udah lumayan sedikit lebih stabil temennya Harganya cukup mahal sekitar Rp90.000 Ini sekitar Rp1.2.000.000 Jadi kalau misalkan kita bisa dapat Satu aja gitu ya Hasil temennya entah dari farming Ya kita udah cair gitu Rp1.2.000.000 Padahal cuma satu token aja temennya Dan kalau misalkan kita gak pengen jual ya Kita bisa nunggu harganya naik temennya Ini harganya naik Tiga kali aja udah cukup mahal gitu Balik ke resist aja udah berapa ya Udah ampe 200% gitu Nah yang paling menarik dari sistemnya adalah Disini kan kita bisa mendapatkan 7 share disini ya Dan kita bisa claim 7 share kita Nah terus kita bisa ke boardroom Jadi selain dari profit yang kita dapatkan gitu Hasil dari kita kedapatan Sitar 3-4% per hari Kita bisa ke bagian boardroom Dimana 7 share kita ini gak terbuang cuma-cuma aja gitu ya Jadi supaya orang-orang juga gak ngejual Hasil yang mereka sudah claim ya 7 share yang sudah mereka dapatkan Mereka bisa kembali nge-stack 7 share mereka disini Disini dijelasin juga Selama TWAP-nya Time weighted average price-nya ini Harga rata-ratanya ini Ada di atasnya 1,01 phantom temennya Jadi patokannya kan phantom tadi ya Dan kita tahu bahwa code 7 ini juga dipatok oleh phantom Jadi kan kita cek Tadi kan code 7 itu ada di 1,04-nya phantom Berarti kan artinya di atas 1 dong Nah jadi kalau misalkan ada di atasnya 1 gitu ya Selama si code 7-nya ada di atasnya phantom gitu patokannya Entah 1,0 sekian gitu ya Pokoknya di atas 1 Kita akan mendapatkan code 7 ini gitu Jadi kita lakukan staking 7 share kita gitu Lalu kita akan mendapatkan hadiah berupa token code 7 ini Dan kita bisa claim reward kita Cuma perlu diperhatikan kalau misalkan kita claim reward kita ya Disini kalian bisa lihat akan ada 2 epochs temen-temen Jadi 1 epochs ini melambangkan 6 jam temen-temen Jadi 2 epochs ini adalah 12 jam Jadi kalau misalkan kita pengen nge-stack 7 share ini tuh Kita bisa ambil kembali Kalau misalkan kita sudah nunggu sekitar 12 jam setelah kita deposit Kalau misalkan kita ingin mengambil code 7 kita juga Nanti kita juga disuruh nunggu gitu ya Sekitar 12 jam sebelum kita bisa kembali mengambil 7 share kita ya Jadi apapun ya entah itu kita pengen nge-claim atau kita pengen deposit atau withdraw Itu kita akan membutuhkan atau kita wajib menunggu sekitar 12 jam Baru kita bisa tarik kembali Dan perlu dicatat disini sebenarnya ada penjelasan juga ya Jadi kita akan harus di atas S1,01 nya phantom Ini juga sebenarnya ada dikasih tau disini temen-temen ya Nah lebih lengkapnya di bagian dokumen Ini kalian bisa lihat ya Boardroom tidak akan meminting code 7 Kalau misalkan TWAP nya di bawah 1,01 Makanya itu, itu sebabnya kenapa Kalau misalkan kalian perhatikan di bagian harganya Ketika si code 7 ini harganya ada di bawah 1,01 nya si phantom ya Makanya banyak yang ngejual gitu Ngejual 7 share Karena ya apa gunanya gitu ya Gue nge-stake apa si 7 share ini Sementara gue gak akan mendapatkan code 7 gitu Makanya pada ngejual juga Cuman ya dia memang naik turun gitu ya Dan memang dari fundamental proyeknya juga bagus gitu ya Itu sebabnya kenapa harganya juga bisa kembali Balik lagi di atasnya 1,01 nya si phantom ini Selain itu kalau misalkan si harga si code 7 ini ada di bawah patokannya phantom Nah disini ada dauvan juga yang akan bergerak temen-temen Untuk menstabilkan harga tersebut ya Jadi fungsinya adalah ketika code 7 TWAP di bawahnya 1 temen-temen ya Itu kan artinya kita gak bakalan bisa dapetin code 7 Meskipun kita nge-stake 7 share kita Nah disini mereka ada fitur untuk pembelian kembali nih Ini akan dilakukan oleh dauvan tersebut Jadi meskipun adanya penurunan gitu ya dari harga patokan phantom Nanti akan didorong lagi untuk harganya kembali naik ke atas lagi Nah disinilah fungsinya si dauvan ini Dia tetap ingin menjaga supaya si code 7 ini Tetap patokannya itu kurang lebih gak bakal jauh sama si phantom ini Nah disini kan juga dijelasin ya Ekspansinya ini akan semakin mengecil Kalau misalkan jumlah ya total supply yang beredar pada code ini Semakin lama semakin bertambah Jadi pastinya semakin lama Kalau misalkan semakin mengecil ya pasti Yang kita dapatkan itu tiap tahun penghasilan yang kita dapatkan APRnya itu juga akan lebih tinggi Jadi overall menurut gue cukup oke ya Yang dikunci ini juga gede banget sampai 11M ya Terus disini kalian bisa lihat juga daily APR itu bisa mencapai 8,62% ya Itu sebabnya kenapa memang boardroom ini terkenal banget Dan emang wajib banget gitu kalau misalkan kalian gak memakai fitur ini Ini sayang banget aja Jadi kalian udah bisa mendapatkan APR sekitar 34% dari farming kan Ini bisa kita restake lagi gitu hasil dari 7 share kita tuh Di dalam boardroom kita untuk dia bekerja lebih lagi Dan bisa mendapatkan profit yang lebih banyak lagi dan hasil yang lebih banyak lagi Kita juga bisa nunggu gitu Jadi gak perlu kita jual 7 share kita Entah kita tunggu harganya kembali naik lagi gitu ya Seperti yang tadi gue udah bilang untuk mendapatkan profit 2-3 kali lipat atau berapa kali lipat pun Kalau misalkan 7 share ini naik bisa kita jual dengan profit gitu Jadi memang profitnya gila-gilain gitu Selain dari harian gitu ya Ini kan pasti patokannya juga harga saat ini gitu ya 8,6% kalau misalkan harganya naik 2-3 kali lipat lagi Itu overall ya udah bisa sampe puluhan persen gitu ya Apalagi kita udah simpen gitu 7 sharenya gak langsung kita jual Nah terus gue pengen memperkenalkan kalian fitur terbaru dari Code7 ya Mereka saat ini sudah menyediakan jasa seperti Masternode Jadi jasa seperti Masternode ini kita mengunci token Code7 kita ini ya Dan ini ada beberapa pilihan yang kita bisa pilih mulai dari tipe shack, apartment, kondo, house, sampai mansion Dan semakin besar pula ya kalau misalkan kita pilih yang lebih gede ya Tire-nya ini pasti reward yang kita dapatkan juga lebih besar Dengan kita mengunci selamanya ya kita akan mendapatkan imbal hasil berupa Code7 yang nanti kita bisa claim juga ke depannya Dan disini ada lebih lengkap dan lebih jelasnya ya kita bisa lihat di dalam light paper mereka Nah disini dibagi dalam 5 kategori ya dan ini semakin banyak pula rewardnya Kalau misalkan kita mengambil jumlah yang semakin banyak juga Jadi kalau misalkan kita mengunci sekitar 200 Code7 Kita ngambil yang shack, ini ada contohnya aja 93% 186 Code7 akan masuk ke dalam reward pool sementara 7% akan dibakar selama-lamanya Jadi ini akan dikunci selamanya Sementara imbal hasilnya itu bisa mencapai 4 kali lipat ya Jadi itu kalau nggak salah ada dijelasin di atas ya 3% per hari dari pool ya Sampai 400% ROI teman-teman Jadi kurang lebih sekitar 4 kali lipat Nah abis itu disini ada beberapa multipliernya Jadi kalau misalkan kita udah mencapai 4 kali lipat dari investasi awal kita disini ya Maka kita nggak akan menghasilkan reward lagi Jadi maksimal paling 4 kali dari modal investasi awal kita Disini juga dikasih tau partisipan bisa memiliki lebih dari 1 node teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian pengen ambil yang shack, apartment, kondo sekaligus itu juga bisa Jadi beberapa fungsi dari master node ini untuk node 7 itu sendiri ya Selain dari memberikan passive income pada kita Ini juga memberikan mekanisme pembakaran kepada token Code7 Mengurangi jumlah supply yang beredar karena sistem pembakaran ini Sementara tetap mematok supaya si Code7 ini tetap nggak jauh beda lah sama si Phantom Yang terakhir untuk memberikan orang-orang yang memang berantusias investasi di bidang node ya Tanpa harus kita mengerti tom fork ya Mekanisme gimana caranya forknya tom ini bekerja Jadi kita hanya tinggal mengunci token kita aja Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu sumber passive income ya buat kita ya Nah terus ini sekilas info tambahan aja Buat yang pengen beli Code7 Cuman caranya kayak gimana ya Nah ini kalian entah bisa beli melalui token maupun Binance Misalkan kita ambil salah satu contohnya Binance disini Kalian wajib memiliki Phantom juga ya pada Binance Wallet kalian Terus kalian bisa ke Binance Wallet Kalian pilih Phantom lalu kalian withdraw Nanti akan ada transaksi kecil sekitar 0,01 Phantom ya Lalu nanti kalian tinggal submit aja Phantomnya Abis itu Phantomnya akan sampai di Metamask Wallet kalian Intinya kalau misalkan Phantomnya udah sampai ke Metamask Wallet kalian Ya kalian tinggal exchange lalu swap aja ya di SpookySwap Finance ini Jadi disini kita bisa tinggal swap coin Phantom kita ke Coin Code7 termennya Ini kontrak addressnya lengkap ya ada disini ini ya Yang ini buat Code7 yang ini buat 7 share temen Ini kalian bisa cek di bagian dokumennya Ini akan gue sediakan semuanya linknya ada di deskripsi di bawah ya Terus ini juga sedikit tambahan tutorial aja Gimana caranya nambahin Phantom Chain ke dalam wallet Metamask kalian disini ya Ini kalian tinggal ikutin aja nih semuanya ya Gue sendiri kan udah ada nih Phantom Opera Network Name Sebenernya ini semuanya tinggal ditambahin aja nih Nanti kalian tinggal isi Network Name, RPC URL Ini tinggal dikopas aja lah semuanya chain ID 250 ini buat nambahin ke dalam Phantom Network Supaya kalian bisa mulai farming atau staking di dalam networknya Phantom ini Jadi ya memang skema dan loopnya kesana-sana aja gitu ya Jadi ya kita bisa tinggal farming si 7 share ini Lalu ini kan kita bisa dapatkan 3-4% temen Lalu selain dari hasil ini temennya kita bisa staking 7 share kita juga melalui boardroom gitu ya Jadi ya memang banyak banget cara kita menghasilkan uang disini Entah melalui farming ataupun bisa melalui boardroom juga disini Kedua opsi itu memang yang paling populer gitu Untuk fitur yang ketiga ya kita bisa membeli dan menukarkan surat hutang kita Dan mendapatkan bonus tambahan lagi Cuman ya ini hanya berlaku kalau misalkan ada di atas 1,1 packnya temennya Terhadap Phantom untuk Code 7 ini Kalau Code 7 ada di bawah 1,1 ya kita gak bisa claim bonus kita disini ya Untuk lebih jelasnya sebenarnya ada disini ya Buat gimana kita bisa mendapatkan premium bonus lebih ya Dibandingkan kita hanya megang si Code 7 ini Jadi kalau misalkan Code 7 ini harganya 0,8 Kita tukerin 1 banding 1 Kita akan mendapatkan 7 bone juga temennya Jadi perbandingannya 1 banding 1 Terus ketika harga Code 7 naik ke 1,15 Kita akan mendapatkan 1,105 ini rumusnya sebenarnya Jadi ini bisa tinggal kita kali aja 1,115 dikali 1,105 temennya Ini kan ketemu 1,27 jadinya ya kurang lebih ya Jadi kan 1,27 ini kan lebih gede gitu Dibandingkan kita dari 0,8 kode disini terus kita hold sampai 1,15 gitu ya Mending kita beli bonds gitu ya Dan kita bisa mendapatkan sampai 1,27 Ini endingnya cuma dapat 0,35 Kalau ini bisa dapat sampai 0,47 Kalau misalkan kita redeem bond tersebut Namun yang paling populer memang yang pertama itu Kita farming melalui pool gitu ya Setelah itu kita staking di dalam boardroom ya Dibandingkan kita membeli bond temennya Itu yang seenggaknya orang-orang bisa lebih banyak lah Menghasilkan dibandingkan hanya dari membeli surat utang gitu Dan gak lupa gue untuk menyebutkan bahwa kode 7 NFT ini sudah bisa kalian perjual belikan di tofunft.com Nah disini kalian bisa lihat ini ada list list dari NFT dari kode 7 ya Ini banyak banget kalian bisa lihat Dan ini ada harganya ya kita bisa melakukan pembelian dengan menggunakan phantom Kalau misalkan kalian pengen cek koleksinya lebih lanjut Kalian bisa langsung cek linknya ada di deskripsi di bawah ya Jadi selain dari kita bisa mendapatkan penghasil yang banyak ya dari tahunannya Kita juga bisa menikmati pendapatan dari pembelian properti yang dilakukan oleh kode 7 Realty Jadi kurang lebih itu aja temen untuk review kali ini Semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax